Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kembali lagi di channel saya Dirin Siomai Mohdibah Channel yang mengupas seluk beluk tentang Siomai Kali ini saya akan membahas tentang sambal Jadi buat kalian Yang baru pemula Ini sangat cocok Untuk dibuka Dipelajari Ini sangat komplit di channel ini Jadi Spesifiknya Jujur kali ini Tiga bahaya menggoreng kacang Untuk siomai sampai tenggelam minyak Saya sering mempartaikan Menggorengnya itu dengan sedikit minyak Mirip di sangre-sangre Kayak gitu Daripada teman-teman penasaran Alasannya kenapa Kalau minyaknya banyak itu kenapa Kali ini saya akan jelaskan Sekaligus saya praktekan ya Tidak cuma saya menjelaskan Lewat risan Tapi menjelaskan lewat praktek Oke Jika ini bermanfaat Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Oke Terima kasih Langsung aja Kita cek videonya Seperti ini Oke teman-teman Ini saya sedang menggoreng kacang Ini saya contohkan menggoreng kacang Dengan minyak banyak Ini sampai terendam nih Sampai terendam Ini resikonya Yang pertama ini Minyak beresiko Nyipat-nyipat kemana-mana Seperti itu Terus Terus Kacang Kalau posisi dia rada basah Itu penyebabnya Jadi Dia bukan Meledak-ledak nih Bunyi Cipret-cipret kayak gitu Nah ini Terus Poin yang kedua Ini permainan api harus benar nih Jika terlalu besar Ini akan menyebabkan Cepat gosong Cepat gosong Terus Itu Jadi cepat meledak gitu Mainnya api yang kecil aja Api kecil Biasanya Efeknya ini Kacang menjadi Sangat berminyak Bentar nih Oke teman-teman Seperti video yang tadi ya Sekarang saya Perlihatkan ya Saya mau berjualan Ini sambilnya Deketin Nah ini sambilnya nih Nah Kentalnya saya Seperti ini Ini tipe sambil yang untuk ekonomis nih Jadi dia Banyak ya Banyak tapi ini Dibantu Dengan Volume pengental Ya Menambah banyaknya dari pengental Kalau yang premium Itu fokus ke Kacang murni Ini pengentalnya lumayan banyak Ya Jadi kesimpulannya apa Menggoreng kacang dengan Minyak sampai tenggelam Resiko pertamanya itu Nyiprat-nyiprat ya Bisa kita lagi goreng Nyiprat ke tangan Nyiprat ke muka Itu bahayanya seperti itu Karena apa Menggoreng itu adalah Mengurangi minyak Yang ada pada kacang Dengan cara Pemanasan ya Jadi antara Air yang di dalam kacang itu Dengan minyak kan Gak mungkin bersatu Karena panas Dia menguap Menguap Akhirnya meledak Tak Ceplek 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 Seperti itu bunyinya Terus Akhirnya Nyiprat-nyiprat Ya Jadi itu sangat berbahaya Apalagi sering saya bilang Kacangnya itu harus digoreng dulu Eh digoreng dulu Kacangnya itu harus Dijemur dulu Pastikan dalam keadaan kering Saya sering Mengatakan seperti itu Tujuannya apa ya Seperti itu Jika kalian Belum tahu Menggunakan minyak banyak Resikonya Mengurangi Ciprakan-ciprakan itu Meledak-meledaknya itu Ya Bisa dipahami ya Teman-teman Kalau seandainya Belum terlalu kering Tapi tekniknya Menggunakan minyak yang sedih Sedikit Itu aman Ya Walaupun Petek-petek-petek Tapi tidak Nyiprat-nyiprat ya Aduk-aduk Terus Sampai Yang Petek-petek itu Habis Meledak-meledak itu Habis ya Itu poin pertama Poin kedua Bahayanya apa Ini jika salah api Ini menyebabkan Gosong ya Menggunakan minyak banyak Sampai tenggelam Kacangnya Apinya terlalu besar Itu cepat Gosong Lain dengan sedikit minyak Itu bisa diatur Terus Apinya dikecilin aja Itu Teknik yang benar Seperti itu Oke Untuk poin yang ketiga Tidak bisa Tidak bisa prediksi Matang yang sempurna Atau belum Kalau minyaknya banyak ya Karena apa Ketika saya menggoreng Dengan minyak yang sedikit Aromanya itu keluar Ya Aroma Kematangannya itu keluar Bisa dicium Seperti ini Ya Aromanya bisa Tersium Oh ini matang Oh ini belum Kayak gitu Oke ya Bisa dipahami Teman-teman Jika Tenggelam minyak Aromanya itu Bercampur dengan Uwak minyak Jadi Kalau dijelasin Lewat Lisan Mungkin belum paham Tapi Kalian akan paham Jika mempraktekannya Sendiri ya Oke Itu tiga poinnya Semoga Video ini Bermanfaat Dagang berkah Jangan riba Sip Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh